Jangan lupa subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Wajan keluarga alumni Universitas Islam Indonesia, Syarifuddin, meminta alumni di Bungkulu untuk rukun dalam menghadapi tahun politik. Hal ini disampaikan Syarifuddin setelah melatih pengurus daerah Selasa Malam. Jelang tahun politik 2024, pengurus IKUUI, Bengkulu, diminta tetap menjaga kerukunan serta kondusivitas. Pengurus diminta tidak terveruvokasi dan menentukan pilihan masing-masing agar tak menimbulkan perpecahan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum DPP IKUUI, Syarifuddin, usai melantik pengurus daerah di Balai Raya Semarang. Selasa Malam, dirinya tak melarang pengurus untuk ikut berpolitik, namun tetap harus menjaga kerukunan. Kita akan ajak masing-masing sesuai dengan pilihannya masing-masing. Yang penting jangan ribut rukun-rukun saja, karena tujuan kita saham. DPW IKUUI ini sudah dilantik, ke depan kita akan jalankan sesuai dengan amanah daripada Ketua Umum untuk sosial kemasyarakatan. Kita akan lakukan, termasuk tadi LBH juga sudah dilantik, maka LBH akan membantu orang-orang kita, teman-teman kita, yang susah dengan masalah. Syarifuddin meminta DPW IKUUI Bengkulu turut ikut membangun daerah dan bangsa, terutama ikut bersinergi dalam membangun Provinsi Bengkulu. Tim Liputan TPRI Bengkulu melaporkan.